Notaris Podcast SOSIS Soal si Notaris Halo semuanya Soal si notaris Yuk kita bahas notaris Sambil makan sosis Halo semuanya Kenalin gue host di podcast SOSIS Episode 2 kali ini Nama gue Tanisha Dan pada kali ini gue ditemenin Sama sahabat-sahabat gue Disini boleh temen-temen kenalin diri Hai perkenalkan nama gue Apsula Disini gue selaku co-host dari podcast SOSIS Episode 2 Dan gue ada sahabat gue juga Halo temen-temen Kenalin nama gue Alif Disini sebagai co-host di podcast SOSIS Episode 2 pada hari ini Halo semuanya Oke pertama-tama gue mau tau dong Sedikit tentang metode sama riset kerja Dari cyber notary itu seperti apa sih Oke jadi sebenarnya Kewenangan mengenai cyber notary Indonesia itu Udah dijelaskan di dalam UU Jabatan Notaris Di penjelasan pasal 15 yang 3 Nah disini disebutkan Kalau misalnya kewenangan notaris Dalam mengenai sertifikasi transaksi Yang dilakukan secara elektronik itu Itu juga disebut sebagai cyber notary Nah walaupun udah ada istilah Cyber notary di dalam UU Jabatan Notaris Tapi sebenarnya belum ada pengaturan yang lebih lanjut nih Mengenai tata pelaksanaan dan juga lingkup kerja Dari cyber notary di Indonesia Tapi kalau misalnya gak ada Pengaturan yang dilanjut tentang pelaksanaan Pelaksanaan dari cyber notary itu Gimana ya cara taunya Kewenangan apa aja sih yang dipunyain Sama notaris terkait cyber notary Jadi secara umum Walaupun konsep cyber notary itu Udah dikenal dan memberikan kewenangan Kepada notaris Untuk memberikan pelayanan biasanya secara daring Itu secara umumnya Nah akan tetapi Sebelum yang telah kita sebutkan tadi Kalau misalnya belum ada nih Pengaturan lebih lanjut Yang membahas secara spesifik Mengenai cyber notary di Indonesia Maka tetap pelaksanaan Dan juga konsep dan lingkup kerjanya Itu masih sangat terbatas Dan juga masih merabah-rabah Kalau di Indonesia Nah di penjelasan pas 15-3 tadi Di UU Jabatan Notaris Men-sertifikasi ini disebutkan Dapat diartikan Sebagai pemberian layanan Keterpercayaan Yang mendukung sistem keautentikan Dari suatu transaksi elektronik Nah peran cyber notary Dalam tatanan hukum di Indonesia juga Dapat dihubungkan dengan penaturan Yang ada di dalam Peraturan perundang-undangan yang lain Di sini kita bisa nyari Di peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan sistem Dan transaksi elektronik Jadi udah ada lah ya Sedikit tentang Kewenangan-kewenangan yang berikan Kepada notaris Tapi tadi dari penjelasan Untuk lu masih ada bingung sedikit nih Terkait Tadi apa namanya penyelenggaraan Sistem dan transaksi elektronik ya Nah kalau itu tuh maksudnya gimana sih Buah tahun 11 yang sedikit Tidak boleh masih ada ini Oke karena di UU Jabatan Notaris Tidak dijelasin lebih lanjut Mengenai men-sertifikasi disini itu apa Jadi kita balik merujuknya Ke PP no. 71 tahun 2019 Yang tadi udah gue sebutin Jadi di pasal 42 ayat 1 Di PP no. 71 tahun 2019 Disebutkan kalau misalnya Penyelenggaraan transaksi elektronik Wajib menggunakan sertifikat elektronik Yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikasi elektronik di Indonesia Nah dari ketentuan tersebut Peran cyber notari Dapat digunakan dalam Melakukan sertifikasi transaksi elektronik Melalui penggunaan sertifikat elektronik Jadi ini ada peran cyber notari Yang dimasuk ke dalam Proses sertifikasi transaksi elektronik di Indonesia Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PP no. 71 tahun 2019 Oke Jadi sebenernya sih gue dijelasin Jadi kita berhubung tentang Pelaksanaannya TK Cyber notari Di Indonesia itu sebelumnya Tapi Karena belum ada pengaturan Jadi kan kayaknya Dari penjelasan tadi Masih belum jelas Tapi berarti sejauh ini Pelaksanaan TK Cyber notari Itu kayak gimana sih Tata caranya Karena belum ada pengaturan Yang lebih lanjut Pengaturan mengaturnya Tata cara pelaksanaan Dari cyber notari Indonesia Maka kita mau menjelasin Itu melalui teori Karena di Indonesia Komositornya itu belum tersedia nih Kebetulan Jadi secara teori Sebenernya Proses penghadapan Pembuatan akta di notaris Itu dapat dilakukan Melalui media telekonferensi Nah Selain itu Akta juga tidak hanya terbatas Sebagai akta Ya sekapas saja Maka kita juga pakai nih Variasi akta yang dapat Berbentuk dokumen elektronik Cap atau stempel Yang digunakan di dalam akta Juga dapat dilakukan Melalui proses digital Nah terakhir Penyimpanan akta Juga bisa dalam bentuk Dokumen elektronik Dan juga melalui media mikrochip Atau media elektronik lainnya Jadi disini kita move dari konvensional Ke arah lebih Istilahnya elektronik lah Mantap Oke Terti bahasin dulu Udah makin ngerti sedikit lah Tentang tadi Metode paksanaannya juga Tentang cyber notari Dan lain-lainnya Tengs buat penjelasan nih Kalau gitu Kita lanjut aja Pertanyaan Sanita nih Yang ada Di catan gue Udah siap ya Terus-terus Mau nanya lagi deh Kalau misalnya cyber notari Itu kan kalau dilihat set ya Sering dibahas nih Nah itu kenapa sih Jadi sering banget Jadi pembahasan Terus urgensinya Ngebahas tentang cyber notari Itu sebenarnya apa sih Nah jadi sebenarnya Urgensi Dan faktor-faktor Kenapa cyber notari Itu harus diterapin Itu ada beberapa Mungkin aku jelasin satu-satu Jadi faktor pertama itu Karena adanya Perkembangan teknologi Dan informasi Di Indonesia Bahkan di seluruh dunia ya Jadi kan Sampai saat ini Teknologi dan informasi Terus berkembang Dan Perkembangan tersebut itu Mempengaruhi aspek kehidupan manusia lainnya Yang mana Mendorong Terjadi pergeseran Yang mana tadinya Terbiasa dengan Kertas-kertas konvensional Biasa ke Digital Benar Terus Bersamaan dengan perkembangan ini Itu mendorong Pejabat umum Atau dalam Yang kita bahaskan ini Notaris Untuk mengikuti Kemajuan teknologi Sebagai perkembangan masyarakat Ini juga Ini juga sempat digubis juga Di podcast pertama Yaitu di Kongres notaris Indonesia 1929 Presiden Jokowi Itu meminta Agar notaris itu Merubah pola kerja Mengikuti kemajuan teknologi Jadi disini Ada dorongan Kalau Semua Hampir semua aspek kehidupan Saat ini tuh Harus mulai bergeser ke Digital Oke oke Tadi kan bilangnya ada beberapa faktor ya Terus faktor lainnya ada apa lagi Nah selanjutnya Ini berkaitan dengan Ease of doing business Atau EODB Yang ini merupakan Suatu konsep Yang dicetuskan oleh World Bank Untuk memukur Dan mengoptimalisasi Regulasi yang berkaitan Dengan dunia usaha Dan penegangan hukuman Terkait dengan usaha Jadi disini Indeksnya itu Denilai dengan Di suatu negara itu Kemudahan untuk Melakukan usaha itu Seperti apa Nah hal ini tuh Bersembungan juga dengan Notaris Karena salah satu aspek penilaian Indeks EODB ini Terdapat peran notaris Dalamnya Seperti memulai usaha Mengurus izin pembangunan Penegakan hukum kontrak Penyelesai ketelitan Dan lain sebagainya Tentunya Butuh peran notaris Jadi dengan adanya cyber notari ini Kemudahan saya lebih tercapai Terus Kan sekarang ada pandemi Nah justru Itu yang membuat Cyber notari mungkin Lagi sering dibahas lagi ya sekarang Karena adanya COVID-19 ini Dengan juga perkembangan teknologi itu Menyebabkan kesulitan Untuk melakukan kegiatan secara tetap muka Jadi Dibutuhkan banget Adanya pergeseran Kedigital Seperti yang tadi Udah aku bilang Jadi Harus bisa bekerja dari rumah Termasuk pergerjaan jasa Lahiran hukum Baik hingga kalau advokat Atau pejabat umum Yaitu notaris Sehingga Adanya kondisi COVID-19 ini Pelaksanaan dan penotoran cyber notari itu Perlu dilakukan Dan diimplementasikan Karena kita gak kelapan Kedepannya Apakah ada kondisi seperti COVID-19 ini Lagi atau enggak Oke Betul banget Oke Kalau gitu Ada lagi gak faktor-faktor lain Apakah udah cukup ya Cukup Oke Kalau gitu Thank you banget untuk penjelasannya Nikhil Jadi makin nanti Kenapa penting banget Untuk dibahas terkait cyber notari ini Nah temen-temen Sudah itu juga udah cukup Pembahasan dari Akhira Dan juga dari Alif Thank you banget Sudah bantu Untuk ngobrol-ngobrol diskusi terkait Cyber notari ini Nah jadi Untuk conclude Semua podcast Sosis episode 1 Episode 1 Dan 2 Gue pengen Nipulin sedikitnya Secara singkat Pembahasan kita Dari episode pertama Nah Close dulu aja Jadi Karena semakin pesannya Perkembangan Ilmu pengetahuan teknologi Informasi Dan juga komunikasi Jadi hukum tuh juga Dintut Untuk terus bergerak Dinamis Seiranya dalam Perkembangan masyarakat Dan ini tuh mempengaruhi banget Yanggaraan tugas notaris Dengan adanya cyber notari ini Dimana punya kemampuan Untuk melakukan Autentikasi dokumen Ya susah tentang bahasanya Autentikasi dokumen Secara elektronik Kemudian juga diharapkan Untuk dapat memverifikasi Kapasitas hukum Dan juga Tanggung jawab keuangannya Seperti itu Dan perbedaan dari Cyber notari Dan juga notaris konvensional Itu sebenernya cuma terletak pada Prosedur pembuatan Akta notarisnya aja sih Kalau misalnya Lewat cyber notari Itu tuh bisa dilakukan Dengan cara Penggunaan Alat-alat elektronik Atau digital lainnya Kayak Terekonferens Atau video call Kan itu desain gas kanan kunjung Itu kan gampang ya Nah itu tuh bisa Lewat cyber notari Dan juga Seperti yang udah kita diskusiin Sebelumnya Di ujen Atau di peraturan lainnya Itu belum dijelasin Jelasin Tentang Pelaksanaan Atau metode Secara rinci dan jelas Terkait cyber notari ini Jadi Teori-teori aja Untuk pelaksanaan Dari cyber notari Dan juga Urgensi serta diment Terhadap cyber notari ini Semakin meningkat Karena Adanya era digital Dan juga pandemi Covid-19 Yang tadi juga Udah dikandar khas Itu sih Untuk penjelasan Singkat Dan juga Rangkuman dari seluruh Podcast kita Dari episode 1 Dan juga episode 2 Oke Kalau gitu Thank you Buat teman-teman Sosis listeners Yang boleh dengerin Kita pemberhambil Semoga Semoga punya bermanfaat Dan Bisa dipakai Kedepan yang buat Teman-teman sekalian Gue Tanisha Gue Alif Gue Akiwa Pamit undur diri Dari podcast Sosis Soal Si Notaris Yuk makan sosis Sambil bahas Notaris See you next time all Bye bye Okay Done Done Sosie 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 Terima kasih.